Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Dibiatun Rahmarahat Saya seorang mahasiswi Di institut agama islam negeri Padang Sidimkuan Saya mengambil prodi pendidikan Guru Madrasah Ibti Daia Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya dalam keadaan sehat Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat Dimanapun teman-teman berada Dalam menghadapi Pandemi yang sedang Melanda negeri ini Kita Diperintahkan untuk tetap stay dalam rumah Baik dalam aktivitas apapun Baik itu beribadah Belajar Serta bekerja Di dalam rumah Nah Dalam pencegahan COVID-19 ini Salah satunya adalah Dengan menjaga kestabilan tubuh Dan kebugaran tubuh Nah Di dalam rumah Kita tetap bisa Menjaga kesehatan Ataupun Kebugaran tubuh Dengan melakukan Aktivitas fisik Jadi aktivitas fisik adalah Suatu cabang olahraga Yang memiliki kegiatan Menggerakkan anggota tubuh Sehingga otot-otot Serta rangka tubuh Mengalami pergerakan Dan aktivitas ini Dapat membakar lemak Serta menurunkan kolesterol Dalam tubuh Jadi Aktivitas fisik ini Terbagi menjadi tiga Yang pertama Yaitu Aktivitas fisik ringan Yang kedua Aktivitas fisik sedang Dan yang ketiga Yaitu Aktivitas fisik berat Yang pertama Yaitu aktivitas fisik ringan Aktivitas fisik ringan Anda tidak terlalu Merasa terengah-engah Dan detak jantung Tidak berdetak Terlalu kuncang Seperti biasanya Nah Dalam aktivitas ringan ini Tubuh Tidak terlalu banyak Membakar kalori Menjadi energi Aktivitas fisik Yang biasa kita lakukan Atau dapat kita temui Di dalam rumah Yaitu Pertama Cici piring Dan yang kedua Yaitu Menyapu Yang kedua Yaitu aktivitas fisik sedang Nah Dalam aktivitas fisik sedang Ditandai dengan Detak jantung yang lebih cepat Nafas yang lebih memburu Dan suhu tubuh Lebih meningkat Dalam melakukan aktivitas Fisik yang sedang ini Kita akan lebih lelah Dari Aktivitas fisik Yang ringan tadinya Nah Dalam Rumah Aktivitas fisik sedang ini Dapat kita lakukan Yaitu Bersepeda Tapi ingat Tetap dalam sekitaran rumah Dan yang ketiga Yaitu Aktivitas fisik berat Dalam aktivitas fisik berat Tubuh akan Membakar banyak kalori Sehingga Membutuhkan energi Yang cukup besar Dalam aktivitas berat ini Kita dapat melakukan Sekitaran rumah juga loh Walaupun Ini bisa Tetakan berat Nah Di dalam Rumah Aktivitas fisik yang kita Bisa lakukan Yaitu Bermain bola Bersama adik Apabila halaman kita Luas Kita juga bisa Melakukan aktivitas fisik berat Jogging Dan Olahraga Lainnya Tapi Tetap ingat Tetap Melakukannya di dalam Rumah Sesuai dengan Protokol pemerintah Untuk stay Bekerja Beribadah Dan belajar Di dalam rumah Saya Selama 30 menit Setiap harinya Dan sit up Semampu saya Nanti Saya akan Menunjukkan lokasi Yang cukup Dalam Melakukan Aktivitas fisik berat Yaitu Jogging Di sekitaran rumah Jadi Sebelum Saya melakukan Aktivitas fisik berat Saya selalu Melakukan Pemanasan Statis Agar Tidak terjadinya Atau Mencegah Terjadinya Cedera Saat Melakukan Jogging Sampai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!